selamat menikmati yang disyarah oleh as-shaykh salal fawzan astabahullah setelah menjelaskan bahwasannya alam dunia bedana alam akhirat alam kubur beliau menyebutkan disini hadih kudratullahi azza wa jal ini adalah kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah terlemah paham ya? jadi kemampuan Allah membuat kadang-kadang orang sama-sama di dunia tapi tidak saling merasakan seperti kemarin orang apa? kemarin orang yang tidur, satunya mimpi satunya tidak disimak, diperhatikan, yang gak punya kitab diperhatikan, tatat faedahnya Allah mustahil, kita lihat disini kata beliau, ini adalah kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesuatu pun yang membuat orang terlemah yaitu apa kemarin? contohnya kemarin sama-sama di dunia dua orang tapi tidak saling merasakan satunya mimpi, satunya enggak, padahal sama-sama di dunia sama-sama di dunia Allah ta'ala menutup-nutupi kita dari perkara akhirat kita gak tahu kan perkara akhirat dan juga gak tahu adab kubur sedangkan adab kubur termasuk perkara akhirat padahal kuburan area makam, itu dimana? areanya? di dunia, tapi alamnya beda gitu loh paham ya? kemarin disontohkan dengan orang yang mimpi dua orang, satunya mimpi, satunya tidak perhatikan dua orang, satunya mimpi, satunya tidak yang mimpi, warahmatullahi wabarakatuh itu merasakan sesuatu yang gak dirasakan sama satunya ini, yang tidak mimpi padahal sama-sama di dunia namun apalagi sudah beda alamnya dunia dengan akhirat dan itu akan tetapi kita beriman dengan perkara akhirat tersebut karena membangun di atas kabar yang disampaikan oleh Rasulullah salallahu salam maka kita beriman bahwasannya manjit yang di dalam kuburan itu diadab dan dikasih ni'mat cuma kalau kita bongkar ya memang masih utuh gak ada reaksi kelihatannya kalau kita bongkar, tapi alamnya beda alamnya bedanya, alamnya berbeda sehingga tidak bisa samakan walaupun kita gak merasakan hal ini dan kita tidak melihat tidak melihat adabnya bagaimana gak melihat ni'matnya bagaimana dan tidak merasakan tapi alamnya berbeda perhatikan ya alamnya berbeda dan Allah Ta'ala ketika menghalang-halangi tidak ditampakkan di depan kita rahmat buat kita kenapa demikian? disebutkan dengan hajis itu orang yang siksa dalam kuburan itu sekali siksaan ketika dipalu dan palu terbuat dari besi barakalavik itu teriakannya itu semua makhluk dengar kecuali dua ila setakal lain kecuali dua yaitu manusia dan jin paham ya? kadang hewan-hewan dengar itu hewan-hewan dengar siksaannya bagaimana kenapa ini ditutupin Allah Ta'ala? coba kalau diperdengarkan kalau diperdengarkan sebutkan dalam hadis ini saya pingsan orang itu dengar diperdengarkan siksaan alam kubur ngeri makanya Allah Ta'ala termasuk rahmatnya sengaja ditutupin tidak ditampakkan tidak diperdengarkan oleh apa? Allah Ta'ala kepada makhluknya yang masih hidupan itu perhatikan Bapak ini kalau seandainya kalian tidak saling memakamkan tidak saling menguburkan paham ya? dan tidak saling mengkafani ini saya akan aku akan minta kepada Allah Ta'ala untuk memperdengarkan berkalian adab penduduk kuburan lihat ini Rasulullah akan minta agar diperdengarkan orang-orang yang diadab dalam kuburan ma'as ma'ani sebagaimana aku diperdengarkan kepada aku maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutupi hal ini di hadapan kita karena apa? sebagai rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita maka manit itu dipukul di dalam kuburannya diadab maksudnya ya yang dipukul diadab karena tidak bisa menjawab tiga pertanyaan itu ini faedah ini ini faedah dikondisikan ini maka si mayat tersebut akan teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu mendengarnya semua makhluk dengar kecuali dua yaitu jinn dan manusia paham ya? semua makhluk dengar adab tersebut kecuali siapa tadi? jinn dan manusia dikondisikan faedah itu kalau seandainya manusia dengar ini saya pingsan yaitu mati karena ngeri keraskan suaranya paham ya? maka termasuk rahmat kasih yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala tutupi hal ini dari kita tidak ditampakkan tidak diperdengarkan juga kita tidak pernah dengar kan? nah barakat Allah seperti ngeri kalau diperdengarkan kita tidak mendengarnya dan tidak melihatnya sebagai rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita penting ini maka perkara akhirat jangan sekali-kali dikihaskan dengan dunia disamakan tidak boleh perkara akhirat tidak boleh disamakan dengan perkara dunia kita lihat di sini dan perkara akhirat yang pertama kali adalah adab kuburan itu pertama kali karena awal manazil akhirat adalah apa? di kuburan tersebut nah yang mana kuburan itu adalah tempat pertama kali untuk singgah dari apa tahapan tahapan akhirat dan apa-apa yang berjalan di dalam kuburan tersebut adab ni'mat termasuk alam ghaib yang mana alam tersebut tidak ada yang tahu ketuali Allah Subhanahu wa ta'ala nasabullah assalamat walafiyah di dunia alhamdulillah bin alhamdulillah terima kasih